Intro Hai, kembali lagi dengan saya Emanuela Puspasari Saputro Pada video kali ini kita akan membuat struktur aplikasi seluler Nah teman-teman, sebelum kita mulai membuat struktur aplikasi seluler ada baiknya kita membahas sedikit tentang wireframe Wireframe adalah kerangka yang digunakan untuk mengatur komponen-komponen di antarmuka aplikasi Pembuatan wireframe dilakukan sebelum pembuatan suatu produk dilakukan Nah komponen yang dimaksud di sini bisa berupa teks, gambar, ataupun tata letak dari desain antarmuka Pembuatan wireframe ini akan memudahkan pengembangan struktur dan arah dari aplikasi yang akan dibangun Nah pada saat membangun sebuah aplikasi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan Antara lain, halaman dari aplikasi secara keseluruhan, kemudian teks, gambar, video, atau komponen lainnya itu harus memenuhi tujuan dari pengguna Ketiga, desain harus mudah dipahami oleh pengguna Selanjutnya, isi, tautan, atau widget yang ada harus saling terhubung Yang terakhir, desain aplikasi harus sesuai dengan kebutuhan dari pengguna Nah untuk mulai membuat struktur atau kerangka desain antarmuka kita Teman-teman bisa membuatnya seperti ini Nah, kalau teman-teman lihat tadi, ada empat frame Pertama, kita akan mulai dengan frame halaman login Langkahnya, teman-teman dapat ikuti sebagai berikut Untuk membuat masukan berupa nama pengguna, pilih separate tanggal seperti ini Kemudian, ubah juga dimensinya seperti ini Untuk memberi warna pada rectangle 1 Ubah properties pada fill dengan mengisi kode hexa D3, D3, D3 Pada menu teks, kemudian teman-teman pilih Klik atau letakkan di kiri atas rectangle Beri tulisan username Pastikan antara rectangle dengan teks username sejajar Nah, untuk memastikannya, teman-teman bisa tekan shift pada rectangle dan teks username Nah, teman-teman, kita masih memerlukan satu lagi untuk mengisi password Nah, supaya lebih cepat, teman-teman bisa klik shift pada rectangle dan juga klik shift pada username Tekan ctrl plus huruf D Nah, secara otomatis kita akan membuat atau mendapatkan salinan dari rectangle dan teks username Nah, jangan lupa untuk mengganti username dengan teks password Teks fill username dan password yang tadi sudah kita buat Sekarang, teman-teman bisa lanjutkan dengan membuat tombol login Buat rectangle yang ketiga dan ubah dimensinya menjadi 315 x 71 Untuk memberi teks login, lakukan seperti pada teks username Nah, untuk warna pada rectangle 3, ubah properties fill dengan mengisi kode hexa 90EE90 Demikian video tentang membuat kerangka desain antarmuka halaman login Yuk kita lanjut pada video berikutnya Terima kasih telah menonton